Kembali lagi di Selamat Siang Indonesia, TPU Bambu Apus khusus jenazah COVID telah penuh. Sementara Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa umumkan, salah seorang prajuritnya yang mantan atlet foli ternyata merupakan pria. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam News Flash. Mantan atlet foli Putri Indonesia yang juga prajurit TNI, Serda Aprilia Menganang, ternyata seorang pria. Hal ini diumumkan oleh Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa bersama tim dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto selasa sore. Hal tersebut diketahui setelah Serda Aprilia bersedia untuk diperiksa tim dokter RSPAD Gatot Subroto tanggal 3 Februari lalu. Setelah dilakukannya beberapa rangkaian pemeriksaan oleh tim dokter TNI Angkatan Darat, Serda Aprilia dinyatakan memiliki kondisi hipospadia sejak lahir. Hipospadia adalah suatu kelainan pada saluran kemih atau uretra. Rencana Serda Aprilia Manganan akan menjalani dua kali operasi dan setelah semua rangkaian selesai, dirinya akan diberikan tugas baru sesuai tupoksinya. TNI juga akan membantu proses perubahan seluruh dokumen keluarga negaraan. Kebakaran terjadi di Jalan Cacing, sisi tol Johor Timur, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, Selasa Siang. Lima tempat usaha dan gudang ban terbakar. Gelasan mobil pemadam yang diterjunkan berhasil memadamkan satu jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari bengkel las. Aksi pencurian sepeda motor yang telah terparkir di depan rumah tempatnya di Jalan Kudin, Makassar, Jakarta Timur, terkam kamera pengawas. Gagal menyalakan mesin, pelaku membawa kabur sepeda motor jenis metik dengan cara mendorongnya. Aksi pelaku hanya dalam hitungan detik sehingga tak diketahui oleh korban maupun warga setempat. Aksi pencurian di kawasan ini baru pertama kali terjadi dan korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. TPU Bambu Apus yang melayani pemakaman khusus COVID-19 telah penuh. TPU hanya menerima jenazah dari wilayah Jakarta Timur. Sejak 21 Januari hingga 9 Maret 2021, total sebanyak 1.156 jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di TPU Bambu Apus. Jumlah ini melebihi kapasitas yang semula hanya mampu menampung 700 hingga 900 makam pasien COVID-19. Kini pemakaman jenazah COVID-19 dialihkan ke TPU Srengseng Sawah dan TPU Tegal Alur. Tim Liputan melaporkan untuk NET.